terima kebenaran Al-Quran. Ini yang disebut dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menyebutkan diantaranya Ibn Asakir. Ibn Asakir meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id berkata, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda demikian. Di antara kalian, wahai para sahabatku, ada orang yang akan berperang atas dasar ta'wil Al-Quran untuk mempertahankan kebenaran ajaran Al-Quran yang mulai diselewengkan, yang mulai dipolitisasi, yang mulai dijadikan alasan-alasan untuk meruntuhkan kebenaran itu sendiri, untuk meruntuhkan ajaran Al-Quran itu sendiri sebagaimana dahulu aku berjuang untuk mempertahankan Tanzil Al-Quran. Maka riwayat itu melanjutkan, Faqala Abu Bakrin, Ana ya Rasulullah. Abu Bakr berkata, apakah orang yang anda maksudkan itu adalah aku, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la, bukan. Bukan kamu, wahai Abu Bakr. Maka Umar berkata, Ana, apakah aku yang dimaksud dengan sabdamu, wahai Rasulullah? Rasulullah pun mengatakan, tidak, la. Lalu siapa? Beliau melanjutkan, wala kinnahu khasifun na'ali. Tetapi orang yang saya maksud bahwa dia akan berperang, memperjuangkan ta'wil Al-Quran adalah orang yang sedang menjahit sendalku yang rusak itu. Dan saat itu Rasulullah sedang menyerahkan sandal untuk Ali ibn Abi Talib perbaiki. Rasulullah mengisyaratkan bahwa dialah yang dimaksud. Walaupun dengan tanpa menyebut nama Ali, menyebutkan pensifatan itu jauh lebih mengikat. Al-Ihal itu diantara riwayat yang sangat banyak disebutkan diantaranya oleh Ibn Asakir, kemudian juga kita temukan riwayat yang serupa disebutkan oleh Al-Kanduzi dalam kitab Ya Nabi'ul Mawadda dan beberapa riwayat yang lainnya. Al-Ihal bahwa Ali ibn Abi Talib, sepeninggal Rasulullah s.a.w. sedang berjuang untuk mempertahankan ta'wil Al-Quran. Yang boleh jadi ada upaya-upaya yang cukup serius dan masif dilakukan untuk memplesetkan makna-makna Al-Quran Al-Karim. Dan disitulah Ali ibn Abi Talib harus berjuang untuk mengembalikan makna-makna Al-Quran Al-Karim agar tidak diselewengkan oleh mereka. Diperjelas, dijelaskan sesuai dengan yang Allah mahukan dengan firmannya. Perjuangan Ali ibn Abi Talib panjang. Sepeninggal Rasulullah s.a.w. Ali berjuang dalam lini ini. Dan tidak ada yang lebih pantas untuk memperjuangkan Al-Quran. Memperjuangkan ta'wil Al-Quran melebihi Ali ibn Abi Talib. Karena Ali adalah yang bersama Al-Quran. Ali yang paling mengetahui Al-Quran Al-Karim. Dan tidak ada yang lebih memahami Al-Quran melebihi Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Ada sebuah kitab yang ingin saya perkenalkan kepada para hadirin beserta dalam pengajian sore hari ini. Kitab dengan judul Syawahid At-Tanzil. Kitab dengan judul Syawahid At-Tanzil ditulis oleh seorang alim di antara ulama ahli sunnah yang dikenal dengan nama Al-Hakim Al-Haskani. Nama lengkapnya adalah Al-Hafid Ubaidullah ibn Abdillah ibn Ahmad. Ini nama lengkapnya namun lebih dikenal dengan nama Al-Hakim Al-Haskani. Bukan Al-Hakim Al-Nai Shaburi yang menulis kitab Al-Mustadrak. Hakim lain. Gelar akademik adalah Hakim adalah gelar akademik. Kitab ini dari judulnya sudah cukup jelas bahwa Syawahid At-Tanzil liqwa'id At-Tafudjil. Memuat ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan ali dan ahli bayi. Ayat-ayat yang turun untuk menjelaskan Makam-makam Ahlul Bait Beliau rangkum dalam ratusan halaman Yang melibatkan ratusan ayat Dan melibatkan ribuan riwayat-riwayat Dari jalur ulama Ahlul Sunnah Pada bagian pengantar Pada mukaddimah-mukaddimah yang beliau tulis Pada mukaddimah kedua Saya ingin bacakan judul mukaddimahnya saja Di antaranya beliau mengatakan Al-Fasruthani pasal kedua dalam mukaddimah ini Fitaqadumihi alaihi salam Bi at-tilawati wa tafarubihi bihifzil Qur'an Bahwa Ali mendahului Ali mengungguli para sahabat yang lain dalam tilawak Dan Ali telah menyendiri Tidak disertai oleh yang lainnya Dalam menghafal Al-Quran Al-Karim Apa yang beliau tulis dalam judul mukaddimah ini Rupanya itu yang dimaksud oleh seorang alim yang lain Di antara ulama Ahlul Sunnah Yang bernama Ibn Abil Hadid Al-Mu'atazili Seorang pensyarah Nahjil Balagha Seorang alim Sunni yang cukup dikenal Keluasan ilmunya dalam sastra Arab Maupun dalam sejarah dan dalam teologi Serta dalam disiplin ilmu yang lainnya Dalam syarah Nahjil Balagha pada jilid pertama Di mukaddimah Syarah Nahjil Balagha Beliau mengatakan demikian Semua ulama telah sepakat Telah sepakat para ulama Bahwa Ali telah menghafal Al-Quran secara total Sejak masa hidup baginda Rasulullah Dan tidak ada sahabat lain selain Ali Yang telah menghafal total Al-Quran Di masa hidup Nabi Yang lainnya baru melengkapi hafalannya Sepeninggal baginda Rasulullah Satu contoh Ibn Mas'ud Salah seorang sahabat yang sangat dikenal Pandai dalam ilmu Al-Quran Beliau mengatakan bahwa saya telah menghafal 70 surat Al-Quran di masa hidup Baginda Rasulullah Beserta makna dan keterangan ringkas Yang saya dapat dari beliau Dan sisanya saya baru hafalkan Sepeninggal Rasulullah Dan saya pelajari maknanya dari Ali Ibn Abi Talib Jadi Ali adalah satu-satunya sahabat Yang telah menghafal Al-Quran 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 Kemudian pada muqaddimah keempat, disebutkan al-faslu fi tawahudihi bima'rifatil Qur'an wa ma'ali wa tafarudihi bil'ilmi binuzulihi wa ma'fihi Ini judul yang beliau tulis Pasal keempat tentang bahwa Ali adalah satu-satunya sahabat yang telah menguasai ma'rifat tentang makna-makna Al-Quran Al-Karim Dan dia adalah satu-satunya orang yang telah mengetahui total turunnya Al-Quran dan semua yang terkandung pada ayat-ayat yang telah Allah turunkan Kemudian Al-Hakim Al-Haskani mulai menyebutkan beberapa riwayat diantaranya dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anasi bin Malik Nabi bersabda Ali akan mengajarkan Dalam sebagian riwayat, tradaksinya bukan Ali akan mengabarkan kepada mereka tentang ta'wil Al-Quran yang tidak mereka ketahui Kata Al-Hakim rawahu jama'atun Riwayat ini telah diriwayatkan oleh sekelompok ulama Kemudian mulailah dia mengutip pernyataan Imam Ali sendiri Pernyataan Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa Ali adalah sahabat yang paling mengetahui, paling pandai tentang apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian dilanjutkan dengan mengutip pernyataan Ali yang dikutip melalui beberapa jalur yang sangat banyak Di antaranya, Ali berkata Saluni, ya ahlal kufa Tanyakan kepadaku, wahai penduduk kufa Tentu ini ketika beliau telah menjadi khalifah Dan memindahkan ibu kota Pemerintahan dari kota Suci Madinah Ke kota Al-Kufa di Al-Irab Saluni, ya ahlal kufa, wahai penduduk kufa Tanyakan kepadaku Sebelum kalian nanti akan tidak lagi menemukan aku Dan tidak bisa bertanya kepadaku Tuhan yang jiwaku ada di genggamannya Tiada satu ayat pun yang turun Kecuali aku telah mengetahuinya Aina nazalah, dimana ia turun Wa fi man nazalah Dan untuk siapa ayat itu turun Fi sahlin am fi jabal Di dataran rendah atau sedang berada di pegunungan Ketika itu Rasulullah Fi mashirin am fi maqam Ketika Rasulullah dalam perjalanan Atau ketika Rasulullah sedang mukim di kota Suci Madinah Pernyataan-pernyataan Ali yang menegaskan hal semacam demikian Adalah sangat-sangat banyak sekali Sehingga disebutkan bahwa Tidak ada orang yang berani mengatakan Sambil menepuk dada Mengatakan saluni Tanyakan kepadaku tentang Al-Quran Kecuali Ali Yubnu Abi Talib Kalau orang lain menantang-nantang Tanyakan kepadaku Pasti dia akan dipermalukan Karena kebodohannya Tentang ayat-ayat Suci Al-Quran Al-Quran Al-Aihal Itu yang Perlu kita ketahui Bagaimana perjalanan Ali Yubnu Abi Talib Memperjuangkan Al-Quran Memperjuangkan ta'wil Al-Quran Tidak ada yang lebih layak Memperjuangkan ta'wil Al-Quran Kecuali Ali Yubnu Abi Talib Karena dialah yang paling mengetahui Al-Quran Sementara yang lain Andai punya ketulusan untuk memahami Al-Quran Ketulusan semata Tidak menjadikan mereka Pasti bisa memahami Apa yang menjadi Maksud dari firman Allah SWT Perlu dan harus kembali kepada Pribadi yang telah Memahami Al-Quran Al-Qur'in Di sini letak sulitnya Sebagian orang yang merasa Bahwa Pemahaman dia Yang hanya menyentuh kulit Al-Quran Itu pun kalau benar pemahamannya Namun pemahaman yang hanya menyentuh kulit Dianggapnya sebagai Sebagai total dari Pemahaman Al-Quran Al-Qur'in Sehingga menolak Pemahaman-pemahaman Yang lebih dalam Dari apa yang Secara dangkal mereka ketahui tersebut Di sini letak problemnya Bahwa Kalau kita kembali kepada Tatanan sosial Masyarakat Kota Kufa Masyarakat Kota Kufa Kota Kufa adalah kota yang baru dibangun Dia adalah kota yang lebih mirip dengan Barak militer Yang baru dibangun di masa Khalifah kedua Umar Ibn Khattab Dan penduduknya juga Adalah campuran Tidak hanya semata dari penduduk Irak Namun dari berbagai wilayah juga Kemudian tinggal di tempat tersebut Di kota tersebut Sehingga menjadi kota yang cukup rame juga Ketika kota itu Dibangun dan mulai Berdatangan masyarakat Yang notaben tentunya Masyarakat yang baru memeluk Islam Yang butuh kepada Arahan Butuh kepada pengajaran yang benar Tentang Al-Quran dan tentang Islam Itu sendiri Sementara Masyarakat Kota Kufa Telah mendapatkan pola pendidikan Yang salah di masa Khalifah kedua Dan di masa Khalifah ketiga Sehingga ketika Ali memindahkan Ibu kotanya ke kota Kufa Ali melakukan upaya-upaya Untuk meningkatkan taraf Pemahaman Islam Masyarakat Kota Kufa Dan itu menjadi satu kajian Yang sangat menarik Bahwa bagaimana upaya Ali Ibn Abi Talib Meningkatkan kemampuan Meningkatkan kualitas Pemahaman masyarakat Kufa Secara umum Ali Ibn Abi Talib Telah sukses Namun tidak berarti semua penduduk Kufa Telah mampu beliau Angkat kualitas pemahaman agamanya Sebagaimana yang beliau inginkan Sebagian masih terkungkung Dalam Islam dan pemahaman Al-Quran yang dangkal Sehingga itu yang menjadi salah satu Dari cikal bakal Munculnya kelompok-kelompok khawarij Yang merasa Paling memahami Al-Quran Yang merasa Paling serius dalam memperjuangkan Al-Quran Paling tulus dalam memperjuangkan Al-Quran Sementara pemahaman mereka Tentang Al-Quran adalah pemahaman yang dangkal Di samping juga Tidak sedikit pemahaman-pemahaman mereka Yang salah tentang Al-Quran Al-Quran Jadi ada pola pendidikan yang salah Baik itu sengaja atau tidak Bukan urusan kita pada kesempatan kali ini Namun ada pola pendidikan yang salah Sehingga masyarakat kota Kufa Menjadi orang-orang yang beragama secara puritan Beragama secara kulit Memahami Al-Quran secara dangkal Memperlakukan Al-Quran juga secara dangkal Sehingga ini adalah satu tantangan yang besar Bagi Al-Yubnu Abi Talib alaihissalat Bukti bahwa bagaimana Kedangkalan pemahaman mereka Mereka hanya mampu melantunkan Ayat-ayat Al-Quran dengan indah Mereka hanya mampu Memahami secara kulit Ayat-ayat Al-Quran Salah satu buktinya adalah ketika Muawiyah dengan Tipu daya yang diusulkan oleh Amr alaih amr alaihissalat Agar mengangkat mushaf Meminta dihentikannya Peperangan Padahal sudah diambang kemenangan Pasukan Al-Quran Abi Talib Mungkin cuma butuh satu dua hari Untuk menyelesaikan Peperangan tersebut Dan menaklukkan semua pemberontakan Menumpas semua pemberontakan Yang dipimpin oleh Muawiyah dan Amr bin As Namun tiba-tiba mereka Mengangkat mushaf di atas tombak-tombak mereka Dan mereka meminta untuk bertahkim Menghentikan peperangan Dan segera bertahkim dengan Al-Quran Al-Karim sepontan Ribuan dari masyarakat kota Kufa Yang belum tercerahkan Karena tentu Kedatangan Ali Yub Nabi Talib Dalam waktu yang singkat Belum lagi Diriwui Diganggu dengan peperangan-peperangan Yang dikobarkan Dengan alasan menuntut Balas atas kematian Uthman Perang Jamal Ditambah lagi Baru selesai Perang Jamal Perang Sifin Yang memakan laku berbulan-bulan Sehingga ini juga Menghambat Kerja Ali Yub Nabi Talib Untuk secara cepat Memberikan penyadaran Dan pemahaman yang benar Tentang Al-Quran Kepada masyarakat Kufa Sehingga ada sekelompok Yang masih belum sulit Melepaskan Pemahaman-pemahaman lama Yang dangkal dari Al-Islam itu sendiri Sehingga ketika diangkatlah Tombak-tombak itu Maka Mereka segera memaksa Ali Yub Nabi Talib Untuk menghentikan peperangan Dan Ali diminta Untuk segera Memanggil Malik Al-Ashtar Yang saat itu menjadi Panglima pasukan Untuk menghentikan Kalau tidak kita akan Berontak Menghabisi Engkau di kota Kufa Wahai Ali bin Nabi Talib Maka Ali pun meminta Kepada Malik Al-Ashtar Untuk menghentikan Bulan demi bulan Berjalan Cukup alot Sampai terjadi Tahkim Di sebuah tempat yang Dikenal dengan nama Daumatul Jandal Dan kemudian ada Pengkhianatan dari Kedua Delegasi tersebut Delegasi Muawiyah Diwakili oleh Amr bin Al-As Dan delegasi Ali bin Nabi Talib Dengan paksaan Orang-orang Khawarij Adalah Abu Musa Al-Ashtari Yang Sempat Pernah menjadi Gubernur Atau menjadi Salah seorang Sahabat yang Ditugasi Untuk Memimpin Di kota Basra Di zaman Al-Khalifah Ketiga Abu Musa Al-Ashtari Dikenal punya Kecenderungan Yang anti Pada Ali bin Nabi Talib Sehingga Dia pun Ketika dipaksa Karena Abu Musa Adalah gurunya Orang-orang Kufa Gurunya Orang-orang Basra Gurunya Sebagian Masyarakat Irak Yang Notaben Nanti Menjadi Juga Khawarij Itu Alayhal Abu Musa Kemudian Juga Melakukan Sebuah Tindakan Yang Yang Tidak Terbuji Sehingga Kacolah Perdamaian Itu Dan Semua Kembali Kepada Nol lagi Dan Ali bin Nabi Talib Mempersiapkan Pasukan Untuk Menumpas Kembali Pemberontakan Yang dipimpin Oleh Muawiyah Bin Abi Sufyan Di Syam Namun Tentu Keberadaan Kelompok Khawarij Yang tadinya Memaksa Ali bin Nabi Talib Untuk Bertahkim Menghentikan Peperangan Dan bertahkim Kepada Al-Quran Namun Ketika Terjadi Apa yang terjadi Mereka justru Menyalahkan Ali bin Nabi Talib Dan Mengkafirkan Ali bin Nabi Talib Karena Ali telah Menerima Manusia Untuk menjadi Hakim Menjadi Yang Menentukan Mereka punya slogan Mengatakan La hukma Illa Tidak Tidak ada Pelerai Hukum Disini Maksudnya Bukan hukum La hukma Tidak ada Hukumah Tidak ada Pemerintahan Yang berhak Ditegakkan Kecuali Allah Subhanahu Tidak boleh Ada yang menjadi Hakim Pelerai Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan engkau Wahai Ali telah Menjadikan Abu Musa Sebagai pelerai Kasus kita Berarti kamu telah Kafir Dengan Ayat tersebut Inilah hukmu Illa Lillah Pemahaman yang Salah tentang Ayat itu Menjadikan mereka Kemudian Memisahkan diri Dari Kaum Muslimin Ada gerakan Yang Ali Ibn Abi Talib Tetap Membuka hati Beliau Ingin merangkul Mereka Kembali Dengan Kesadaran Yang benar Kembali Kepada Kaum Muslimin Namun Upaya Ali Ibn Abi Talib Walaupun Dalam sebagian Telah sukses Disebutkan Dalam riwayat Bagaimana Ali ketika Datang kepada mereka Ribuan mereka Berbaris Ali sendirian Mendatangi mereka Dan terjadi Dialog Sesaat Dengan Ali Ibn Abi Talib Disebutkan Ribuan Dari orang-orang Kewarit itu Kemudian Sadar Sepontan Sadar Dengan logika Dan argumentasi Yang dibawakan Oleh Ali Ibn Abi Talib Namun Ada sebagian Yang masih Tidak bertahan Dan Kemudian Mereka Melakukan Upaya Melakukan Tindakan Tindakan Teror Membunuh Kaum Muslimin Membelah Perut Sebagian Wanita Yang sedang Hamil Dari istri Salah Seorang Sahabat Tapi dalam Cerita yang Panjang Dan Memilukan Seperti yang Terjadi pada Masa kita Yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok Takfiri Maka Maka Ketika itu Ali Ibn Abi Talib Kemudian Memutuskan Untuk Menunda Menumpas Pemberontakan Yang dipimpin Oleh Muawiyah Dan Menyelesaikan Pemberontakan Yang ada Di depan Mata Beliau Yang tinggal Di kota Kufa Dan sekitarnya Maka Ali pun Membasmi Mereka Dan Tidak Tersisa Dari mereka Kecuali Jumlah Yang tidak Lebih dari Sepuluh Ali Ibn Abi Talib Telah Sukses Namun Persiapan Persiapan Beliau Yang beliau Lakukan Untuk Menumpas Pemberontakan Muawiyah Dan itu Telah direncanakan Di bulan Syawal Maka Khawarib Yang boleh Jadi Abdurrahman Ibn Muljam Itu Adalah Orang yang Diprovokasi Oleh Muawiyah Dengan Kelicikannya Untuk Menghabisi Ali Ibn Abi Talib Karena Kalau tidak Sampai Ali Ibn Abi Talib Tetap hidup Dan masuk Di bulan Syawal Maka Bulan Syawal Adalah Menjadi Bulan Yang Diratapi Oleh Muawiyah Bulan Kehancuran Dinasti Muawiyah Dan keluarga Abu Sufyan Karena Mereka Kemudian Boleh jadi Abdurrahman Bin Muljam Adalah Orang Yang Secara Pemikiran Adalah Khawarib Namun Juga Kemudian Diprovokasi Untuk Menghabisi Ali Ibn Abi Talib Apapun Baik Itu adalah Inisiatif Pribadi Sebagai Seorang Khawarib Yang Ekstrim Maupun Dia telah Juga Diprovokasi Seperti yang Sekarang Juga Kelompok-kelompok Takfiri Secara Pemikiran Pemikiran Takfiri Namun Boleh jadi Ada provokasi Dari Pentagon Provokasi Dari Intelijen Intelijen Kufar Untuk Melakukan Tindakan Kejahatan Di tengah-tengah Kauh Muslim Boleh jadi Kemudian Terjadilah Pembantaian Pembunuhan Ali Ibn Abi Talib Dan Dipilih Di bulan Suci Ramadhan Boleh jadi Bukan Karena bulan Itu dianggap Bulan Suci oleh Si pelaku Namun Boleh jadi Itu harus Disegerakan Jangan sampai Keluar dari Bulan Ramadhan Karena kalau Keluar dari Bulan Ramadhan Boleh jadi Muawiyah Tidak lagi Punya Kesempatan Untuk Menjayakan Agenda Nenek Boyangnya Untuk Menebarkan Kekafiran Dan Kemunafikan Kalau kita Berbicara Tentang Bagaimana Di bulan Yang suci Ini Ternyata Ada Manusia-manusia Yang Durjana Yang Lebih Memilih Melakukan Kejahatan Yang Rasulullah Gambarkan Pelaku Kejahatan Itu adalah Ashqal Akhirin Manusia Tercelak Manusia Yang Paling Celaka Di antara Manusia-manusia Akhir Zaman Sebagaimana Pembunuhan Nabi Saleh Adalah Ashqal Awalin Ada Manusia-manusia Yang Dikarenakan Kecupetan Pemahamanya Tentang Agama Dikarenakan Penyimpangan Pemahamanya Tentang Al-Quran Maka Dia Melakukan Tindakan Tindakan Kejahatan Sementara Diatas Namakan Kebenaran Diatas Namakan Al-Quran Diatas Namakan Agama Ini yang Terjadi Ada Hal yang Juga perlu Kita cermati Bahwa Dalam Tanda Kutip Sikinariu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Ali Lahir Lahir Di Dalam Pembah Dan Ali Akan Mengakhiri Hidupnya Di tempat Yang Mulia Mehrab Dan Di Bulan Yang Mulia Agar Menjadi Sesuatu Yang Punya Kaitan Ali Tidak Bisa Dipisahkan Dari Al-Quran Sebagaimana Juga Bulan Ramadhan Tidak Bisa Dipisahkan Dari Al-Quran Sehingga Ada Tiga Hal Yang Selalu Terkait Ali Al-Quran Dan Bulan Suci Ramadhan Bulan Suci Ramadhan Bulan Al-Quran Al-Quran Adalah Ali Yubna Bitalid Ali Yubna Bitalid Adalah Al-Quran Al-Karim Sehingga Allah Memilihkan Untuk Walinya Masa Yang Mulia Malam Yang Mulia Untuk Malam Kesahidannya Dan Ini Menjadi Bukti Sekali Lagi Menjadi Bukti Bahwa Ali Yubna Bitalid Betapapun Upaya Dilakukan Untuk Memisahkan Ali Yubna Bitalid Dari Al-Quran Memisahkan Ali Yubna Bitalid Dari Islam Adalah Upaya Yang Sia-sia Ali Yubna Bitalid Tetap Menjadi Al-Quran Yang Konkrit Al-Quran Yang Hidup Di Tengah-tengah Masyarakat Dan Di Kenyataan Beliau Melalui Sabda Sabda Bidatu 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 Doa Doa Bliau Ali Yubna Abi Talib Adalah Al-Quran Itu Sendiri Siapa Yang Ingin Memahami Al-Quran Fahamilah Al-Quran Melalui Tindakan Ali Yubna Abi Talib Siapa Yang Ingin Memahami Makna Al-Quran Fahami Makna Al-Quran Melalui Keterangan Ali Yubna Abi Talib Dan Para Ibam Suci Dari Keturunan Ali Yubna Abi Talib Al-Quran Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Sesuai Dengan Tema Pertemuan Kita Pada Sore Hari Ini Mudah-mudahan Allah Memerkahi Kehidupan Kita Menerima Puasa Kita Menerima Tadarus Kita Menerima Semua Ibadah Kita Dan Mengijabahkan Doa-doa Kita Di Bulan Suci Ramadan Dan Tentunya Doa Yang Harus Dan Lebih Utama Untuk Kita Minta Adalah Keselamatan Bagi Sahabil Asri Waz-zaman Karena Keselamatan Beliau Kemunculan Ketika Kita Memohon Dipercepatnya Kemunculan Beliau Itu Adalah Berarti Kita Memohon Kebaikan Untuk Alam Semesta Mudah-mudahan Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati Guru-guru Kita Yang Telah Mendahului Kita Dan Menjaga Para Asatid Guru-guru Kita Yang Masih Hidup Di Tengah-tengah Kita Agar Selalu Bisa Memberikan Pencerahan Dan Memberikan Ilmunya Untuk Kita Semua Dan Mudah-mudahan Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyembuhkan Orang-orang Yang Sakit Di Antara Kita Dan Memberikan Kelapangan Bagi Orang-orang Yang Sedang Menghadapi Kesulitan Di Tengah-tengah Kita Al-Hadih Niyah Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Telah Mengisi Kami Cerama Sori Hari Ini Kita Sebut Cerama Yang Legit Cerama Yang Lezat Sehingga Memberikan Perspektif Yang Cukup Luas Berkenaan Dengan Bulan Suci Ramadhan Al-Quran Dan Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Terutama Habib Ali Umar Al-Absi Kita Mintakan Waktunya Mesti Sedikit Lagi Karena Biasanya Disini Kalau Kita Habis Cerama Ada Diskusi Tidak Lengkap Rasanya Hadiran Antum Kalau Kita Diskusi Di Tempat Kita Ini Jadi Oleh Setelah Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Atau Komentar Komentar Lain Mumpun Beliau Bersama Dengan Kita Kita Persilah Kepada Berhormat Langsung Saja Kepada Beliau Beri pencerahan Pada Malam Puncak Usman Dari Singapura Jadi Beliau bertanya Kaitannya dengan Ayat Di dalam Suratan Najam Kaitannya Dengan Syahidnya Imam Ali Di bulan Suci Ramadan Kurang lebih Begitu Tadi Sebenarnya Ayat Itu Seperti Yang Saya Fahami Terkait Dengan Mi'raj Baginda S.A.W Dikambarkan Bahwa Beliau S.A.W S.A.W Kau Bakau Saini Au Adna Tapi Tentu Tidak Berarti Yang Dimaksud Dengannya Adalah Kedekatan Secara Fisik Antara Beliau Dengan Allah S.W Karena Sejak Awal Cukup Jelas Baik Ayat Yang Berbicara Tentang Isra Maupun Yang Berbicara Tentang Mi'raj Dua Peristiwa Yang Selalu Digabung Dalam Penyebutan Maupun Dalam Bahwa Keduanya Tujuannya Adalah Agar Allah Memperlihatkan Kepada Beliau Tanda Tanda Keagungan Allah Tidak Ada Sebutan Bahwa Salah Satu Dari Tujuan Isra Dan Mi'raj Adalah Agar Allah Nabi Dipertemukan Dengan Allah Dengan Pengertian Fisik Akan Melihat Allah S.W Di Singgah Sananya Tentu Yang Demikian Tidak Subhanal Ladi Asra Bi'abdihi Lailan Minal Masjid Al-Haram Ila Masjid Al-Aqsal Lati Barakna Hawlahu Lini Riyahu Min Ayat Agar Kami Perlihatkan Kepada Muhammad Kepada Dia Di Antara Tanda Tanda Kekuasaan Kami Demikian Pada Pada Surat Pada Surat Najam Yang Berbicara Tentang Ne'od Ada Sebagian Yang Mengatakan Bahwa Yang Dilihat Oleh Nabi Dalam Ayat Tersebut Adalah Jibril Adalah Jibril Jadi Bukan Melihat Allah Dengan Mata Kepala Tidak Tetapi Jibril Karena Ayatnya Sumbadana Fatadallah Ayat Sebelum Fatah Sumbadana Fatadallah Kemudian Dana Mendekat Jibril Kemudian Mendekat Fatadallah Secara Terjemahan Letter Dari Tadallah Itu adalah Ketika Bergelantung Begini Dia tidak Menempel Di atap Tapi Tidak Menempel Di dasar Itu Namanya Tadallah Kayak Dron Begitu Itu Tadallah Berarti Itu yang Dilihat Adalah Jibril Sumbadana Fatadallah Fatah Nako Bakau Saini Aw Adna Namun Dalam Ini juga Sedikit Saya agak Menyimpang Dalam Riwayat Bukhari Dan itu Riwayat Yang paling Muskil Di antara Riwayat Riwayat Kitab Sahih Bukhari Dalam Pandangan Ulama Para Pensara Sahih Bukhari Riwayat Mengatakan Danal Jabarufa Tadallah Bahwa pelaku Dana Yang mendekat Dan yang Tadallah Itu Adalah Allah Jadi digambarkan Dalam Riwayat Itu Allah Sedang Bergelantung Begini Dia tidak Menempel Di bawah Di dasar Bumi Tidak Juga Dia Menempel Ke Langit Tidak Tetapi Dia Berada Di Tengah Tengah Tadallah Dan Kedekatan Antara Tuhan Dengan Nabi Muhammad Faka Nako Bapak Husaini Aw Adna Dekatnya Seperti Satu Busur Atau Lebih Dekat Lagi Dari Itu Ini Penafsiran Yang kemudian Membuat Pusing Para Pensara Sahih Bukhari Bagaimana Allah Digambarkan Tadallah Berlantung Begini Ini Ayat itu Sebenarnya Yang saya Pahami Dari Beberapa Catatan Para Ulama Ada Pun Kaitannya Dengan Ali Yubna Bitalib Saya Secara Jujur Saya Katakan Saya Tidak Tahu Apa Kaitan Ayat Itu Dengan Ali Yubna Bitalib Dan Kesyahidan Beliau Tetapi Ketika Dikaitkan Dengan Pernyataan Beliau Fustu Warabil Ka'bah Itu Yang Sangat Istimewa Dari Imam Kita Ali Yubna Bitalib Alihissalam Ketika Padang Tajam Yang Beracun Itu Dihayunkan Dengan Keras Dipukulkan Ke Kepala Beliau Sehingga Walaupun Beliau Mengenakan Serban Tapi Tetap Benar-benar Pukulan Itu Mampu Membelah Membelah Tangkorak Kepala Beliau Sehingga Menyentuh Ke Otak Namun Demikian Beliau Tidak Menjerit Kesakitan Tidak Ada Riwayat Menyebutkan Bahwa Ali Mengatakan Kesakitan Tidak Ada Justru Yang Terucap Dari Mulut Suci Beliau Adalah Mengatakan Fustu Warabil Ka'bah Aku Sukses Demi Tuhan Pemilik Ka'bah Bahwa Perjuangan Ali Bina Bitalib Yang Telah Ditugaskan Oleh Allah Agar Memperjuangkan Al-Quran Dan Ta'wil Al-Quran Dipukul Oleh Seorang Yang Paling Turjana Di Muka Bumi Adalah Sebuah Kesuksesan Bagi Ali Bina Abit Al-Quran Tidak Ada Tidak Ada Rasa Sakit Yang Beliau Tampakkan Dan Ini Sesuatu Yang Patut Mendapatkan Penelitian Dan Kajian Bagaimana Orang Yang Sudah Dipukul Sampai Mengenak Otaknya Namun Secara Fisik Tetap Masih Bisa Bertahan Beberapa Hari Itu Betapapun Dalam Kondisi Semacam Demikian Ali Bina Tidak Pernah Kehilangan Kesadarannya Bahkan Wasiat Beliau Di Akhir Kehidupan Itu Bisa Dilihat Dalam Najil Balak Wasiat Yang Sangat Mencengangkan Wasiat Yang Sangat Rinci Benar Benar Beliau Dalam Keadaan Sadar Yang Sempurna Tidak Ada Gangguan Sedikitpun Kesadaran Beliau Betapapun Racun Telah Merasuki Kesekujur Badan Beliau Dan Kukulan Benar-benar Telah Merobek Tengkorak Beliau Dan Mengenaga Kebagian Otak Beliau Kalau Kalimat Fustu Rabbil Ka'bah Tentunya Itu adalah Bukti Bahwa Ali Bitalib Menyadari Bahwa Perjuangan Beliau Tidak Sia-sia Perjuangan Beliau Dijalan Allah Adalah Perjuangan Yang Berakhir Dengan Kejayaan Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikutnya Lagi ada pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Sekali Dokter ada Pertanyaan Di chat Ada Ustaz Tunggu saya Kopi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Wabarakatuh Fuan Ustaz Ana Ana Syafiee bin Saleh Ustaz Ustaz Habib InsyaAllah Ana Mohon Serhat Ustaz Kita Sering Mendengar Ustaz Di kalangan Para Penulis Atau Pencerita Dari kalangan Ahli Hadis Dari kalangan Ahli Jemaah Yang menulis Kemuliaan Di antara Para Ahlul Baik Alayhi Musalam Kita Sering Mendengar Itu Jadi Soalan Ana Ataupun Yang Ana Musykilkan Apakah Di kalangan Para Ulama Hadis Yang Sering Menulis Kemuliaan Para Ahlul Baik Alayhi Musalam Mereka Sendiri Mengikuti Kehidupan Atau Ajaran Atau Mengikuti Ajaran Ahlul Baik Alayhi Musalam Itu Sendiri Ustaz Kalau Tidak Kalau Tidak Apa Laksan Mereka Mohon Disyik Atau Dipongsi Badan Kami Insya Allah Syukran Syukran Ustaz Baik Habib Habib Itu Tarih Ustaz Kita Dari Singapura Bertanya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Terkait dengan Apa yang dilakukan oleh para ulama Ahli Sunnah Pertama kita perlu berterima kasih kepada perjuangan mereka yang telah Menyelamatkan ribuan riwayat-riwayat sabda nabi dan sejarah nabi dan ahlul baik Sehingga bisa tetap terjaga dalam karangan-karangan mereka sehingga kita pun umat Islam bisa menikmati hingga hari ini Ini satu perjuangan yang patut kita berterima kasih kepada mereka dan tidak sedikit pula Di antara mereka yang berkorban Dalam rangka menyampaikan riwayat-riwayat keutamaan Ahli Nabi Talib alaihi salam dan ahlul baik Saya mungkin sedikit bercerita kalau memang ada diizinkan Ustaz Beberapa cerita tentang perjuangan mereka Salah satu yang mungkin juga semua sebagian dari teman As-Satid tentunya sudah tahu Bagaimana perjuangan Imam An-Nasai Ulama besar Ahli Sunnah yang salah satu karyanya adalah menjadi kitab kutub sita ulama Ahli Sunnah Imam Nasai ketika dia datang ke kota ke negeri Syam menyaksikan penduduknya begitu antipati kepada Ahli Ibn Abi Talib Maka dia kemudian merangkum riwayat-riwayat yang beliau dengar dari guru-gurunya tentang keistimewaan Ahli Ibn Abi Talib Setelah itu beliau ajarkan di masjid Kitab itu berjudul Khasais Ali Ibn Abi Talib Khasais itu tentu artinya jama' dari kata khasiso Keistimewaan yang khusus Bukan sekedar keutamaan yang biasa Yang boleh jadi keutamaan yang sama juga dimiliki oleh sahabat lain Ini adalah keistimewaan yang khusus Ali Ibn Abi Talib Beliau ajarkan Di malam pertama, malam kedua, beliau bacakan riwayat-riwayat itu Kemudian mulailah kelompok-kelompok yang anti kepada Ahlul Baik Mulai melakukan presur, menekan Imam Nasai Dengan mengatakan kamu harus bawakan juga keutamaan Mu'awiyah bin Abi Sufyan Bayangkan, tidak cukup mereka mendiamkan Namun memaksa Imam Nasai untuk mendatangkan Juga membacakan riwayat-riwayat keutamaan Mu'awiyah bin Abi Sufyan Kata Imam Nasai Saya tidak pernah mendengar sabda Nabi tentang Mu'awiyah Kecuali satu sabda Nabi yang berbunyi La ashba'allahu batnahu Semoga Allah tidak membuatnya Tidak membuat perutnya kenyang Dalam cerita bagaimana ketika Mu'awiyah dipanggil Rasulullah Namun selalu utusan yang diutus oleh Nabi disuruh kembali Mengatakan saya masih sibuk Sehingga Nabi mengatakan mudah-mudahan tidak dikenyangkan perutnya Ketika mendengar yang demikian Imam Nasai dikeroyok di masjid Diinjak-injak sehingga muridnya pun tidak mampu Menyelamatkan gurunya Di bawah lari Kemudian dalam perjalanan Keluar dari kota tersebut Sampai di Romallah Romallah sekarang itu Beliau wafat Sebagai korban dari keberingasan orang-orang yang memusuhi Ahlul Bay Namun satu sisi adalah perjuangan ulama Ahlul Sunnah Bagaimana mereka mengabadikan riwayat-riwayat itu Ada lagi seorang alim yang bernama Ibn Sa'o Di kota Wasid Membacakan hadis-hadis Yang dikenal dengan nama Hadis-Ultair Ya Allah datangkan kepadaku Seorang yang paling engkau cintai Agar makan bersamaku hidangan Yang engkau kirim dari surga ini Rasulullah mendapatkan kiriman Seekor burung panggang dari surga Maka Rasulullah meminta agar Allah mendatangkan Hamba yang paling Allah cintai Untuk makan bersama beliau Maka yang datang adalah Aliyyud Nabi Ketika hadis ini dibacakan Sementara hadis ini hadis yang cukup kuat di kalangan Ahli Sunnah Ketika dibacakan apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di masjid itu Kemudian rame-rame melempar keluar alim tersebut Al-Hafidh As-Sak'a Dilempar keluar ke masjid Dan tidak cukup itu Masjidnya mereka sucikan dengan disiram air Karena telah dinududuki Telah ditempati oleh seorang Yang telah dianggapnya najis Karena membawakan riwayat-riwayat Dan banyak cerita-cerita yang lainnya Tidak sedikit di antara ulama Ahli Sunnah Yang akhirnya kukur syahid Karena menyampaikan riwayat-riwayat keutamaan Ahlul Bait Ini satu sisi Harus kita apresiasi Harus kita hargai Dan kita pun menemukan Hazara yang cukup kaya Berbicara tentang Ahlul Bait Dari riwayat-riwayat Ahli Sunnah Betapapun upaya dari sebagian mereka Untuk melakukan sensor yang ketat Untuk melakukan upaya-upaya Agar tidak tersebar Sebagaimana Imam Syafi'i Kemudian mengatakan Apa yang bisa saya katakan tentang seorang Yang para pecintanya ketakutan Menyampaikan keutamaan-keutamaannya Sementara musuh-musuhnya Bersepakat untuk menyembunyikan Keutamaan-keutamanya Walaupun demikian Ternyata keutamaannya telah menyebar Seantiru dunia Sampai Imam Ahmad mengatakan Tidak ada seorang dari sahabat Nabi Yang telah datang tentangnya Sabda Nabi yang memujinya Yang lebih banyak dari Sabda Nabi yang memuji Ali Yubnu Abi Talib Ini satu sisi Harus kita hargai Namun Kita juga harus memahami Bagaimana pola ideologi mereka Mereka punya ideologi yang mengatakan Bahwa Ali adalah khulaf diantara Khalifah Rashidin Ali adalah Khalifah keempat Mereka punya patokan ideologi Yang semacam demikian Sehingga mereka tetap mengagukan Ali Yubnu Abi Talib Namun tidak dalam kapasitas Sebagai Imam Ma'asum Sebagaimana diakini oleh Para syiahnya Mereka mengakui Ali sebagai Salah seorang dari sahabat Nabi Yang mulia Yang juga Memiliki sederetan keutamaan Di samping para sahabat yang lainnya Sehingga mungkin Saya tidak setara pasti Memahami Latar belakang mereka Sehingga setelah menyaksikan Yang sedemikian rupa Kok masih tidak mau mengikuti Ali Yubnu Abi Talib Saya ingin katakan bahwa Boleh jadi Karena mereka merasa Mereka punya keyakinan bahwa Ali adalah salah satu Dari sumber rujukan Islam Bukan satu-satunya Sumber rujukan Islam Sehingga Mereka Juga membuka Pintu-pintu lain Untuk mengambil Agama dari selain Ali Yubnu Abi Talib Namun Kita juga menemukan Tidak sedikit ketulusan Dari sebagian ulama Ahli sunnah Bagaimana mereka Menjadikan Apa yang dilakukan oleh Ali Yubnu Abi Talib Sebagai patokan Dalam menentukan Hukum Dalam menentukan Masalah agama Contoh yang Ingin saya sampaikan adalah Tentang Apakah Bismillah itu Bagian dari Surat Al-Fatihah Atau bukan Satu contoh ini Kita menemukan dalam Tafsir Limah Fakhruddin Ar-Razi Beliau menyebutkan bahwa Salah satu Di antara gupti Bahwa Basmala itu Bagian dari Surat Al-Fatihah Adalah Ali Yubnu Abi Talib Dalam sholatnya Ketika beliau memimpin sholat Membaca Al-Fatihah Selalu Menyertakan Bismillahirrahmanirrahim Dan dengan suara keras Itu menjadi bukti Kata Kata Imam Ar-Razi Kemudian Catatan akhir Beliau garisbawahi Barang siapa Yang Meneladani Ali Dalam Agamanya Berarti Dia telah mendapatkan Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pernyataan Jadi boleh jadi Karena Tidak lengkap Yang datang Kepada mereka Khazana ilmu Dari Ali Yubnu Abi Talib Sehingga Mereka Cuman Terpaku Dalam menerima Keutamaan Keutamaannya Sementara Riwayat-riwayat Yang memuat Ajaran Ali Yubnu Abi Talib Boleh jadi Tidak sampai Secara lengkap Kepada mereka Sehingga mereka Tidak merasa Harus mengikuti Karena memang Tidak ada Tidak ada yang mau diikuti Apanya yang mau diikuti Riwayatnya Tidak sampai juga Kepada mereka Sementara Ditambah lagi Dengan keyakinan Bahwa Boleh jadi Mereka yakin Kita Tidak Semata Diperintah oleh Nabi Untuk mengambil Ajaran Hanya dari Ali Yubnu Abi Talib Namun dari Para Sahabat yang lainnya Yang tentunya Para ulama Di antara Sahabat-sahabat Nabi Itu mungkin Ustadz yang Saya fahami Dari pertanyaan Dan Jawaban Yang bisa Saya sampaikan Wallahu aklam Bismillahirrahmanirrahim Kita ada pertanyaan Bapak Sekarang Kita Kepertanyaan Yang di Chat dulu Padahal Ini ada di Chat Beb Atau bisa baca Dibacakan aja Z Oh ya baik Ini pertanyaan Dari Pak Burhan Beb Ini dari Singapura Juga Salam Apakah Falsafah Disebalik Apa Falsafah Disebalik Syahidnya Atau Dibalik Syahidnya Imam Ali Karamallah Wajah Di tangan Manusia Yang dikenal Sebagai pengapal Al-Quran Dan juga Ahli ibadah Mohon pencerahannya Apakah Pelajaran yang bisa Kami pelajari Dari segi Kerohanian Sehingga Pencinta keluarga Sebagai Pencinta keluarga Mulia Rasulullah Risiko yang membawa kebenaran Risiko yang membawa kebenaran Bismillahirrahmanirrahim Pertama Ini mudah-mudahan Saya tidak Tidak Salah Dalam Menangkap Apa yang Saya baca Dari Karakteristik Orang-orang Khawarij Sementara ini Yang terkenal Bahwa orang Khawarij Itu adalah Ahli ibadah Tapi kolot Begitu Kemudian Banyak yang Antara mereka Penghafal Al-Quran Dan salah satunya Adalah Abdur Rahman Ibn Muljam Itu sendiri Sebagai penghafal Al-Quran Ini juga Ada catatan Yang perlu kita Garis bawahi Belum tentu Belum tentu Dokumen-dokumen Yang mengatakan Bahwa Abdur Rahman Ibn Muljam Itu seorang Penghafal Al-Quran Seorang yang Habit Itu benar Karena boleh jadi Tidak seperti itu Kenyataannya Sebagai satu Indikasi Bagaimana dia Ketika datang Kota Kufa Dia menjadi Gila Oleh kecantikan Seorang wanita Yang bernama Utam Yang terkenal Cantik Di antara Gadis-gadis Wanita-wanita Di kota Kufa Apakah yang demikian Tergolong Akhlaknya Seorang yang Abe Tentu orang yang Abe Tidak akan sibuk Dengan kecantikan Para wanita Ini menjadi catatan Paling tidak Indikasi Bahwa tidak Seperti itu Mungkin gambaran Orang-orang Khoarij Benar Mereka adalah Orang yang Sok beragama Tapi secara Kaku Tidak berarti Mereka orang yang Juga rajin Beribadah Belum tentu Saya tidak ingin Mengatakan Tidak Tapi belum tentu Perlu ada Pengkajian Lebih Mendalam Lagi Namun Apabila Benar Kenyataan Bahwa Mereka Adalah Orang-orang Yang Getol Dalam Beribadah Dan Tidak sedikit Di antara Mereka Dalam Penghafal Al-Quran Apa Kira-kira Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Dari Yang Demikian Agar Kita Juga Tidak Terjebak Dalam Kondisi Seperti Itu Sebagai Orang Yang Sebagai Orang Yang Menghafal Al-Quran Rajin Membaca Al-Quran Namun Kenyatanya Kita Jauh Dari Ajaran Al-Quran Tentu Untuk Menghindarkan Dari Itu Semua Adalah Bahwa Apa Yang Telah Diresepkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Al-Quran Tidak Bisa Berdiri Sendiri Al-Quran Harus Selalu Dipadankan Dengan Keluarga Suci Al-Quran Dalam Keimanan Kita Terhadapnya Juga Tidak Bisa Dipisahkan Dari Keimanan Kepada Ahlul Bait Demikian Juga Dalam Upaya Untuk Memahaminya Tidak Bisa Dipisahkan Dari Ahlul Bait Dalam Upaya Untuk Mengetrapkan Dalam Kehidupan Keseharian Kita Dalam Mengatur Pola Pikir Kita Juga Tidak Bisa Dipisahkan Dari Ahlul Bait Apabila Al-Quran Digandengkan Dengan Ahlul Bait Dikawal Dengan Ahlul Bait Maka Tidak Mungkin Akan Menjadi Orang-orang Para Penghafal Al-Quran Namun Secara Pemikiran Dia Puritan Secara Praktek Juga Dia Adalah Orang-orang Yang Jauh Dari Ruh Islam Dan Ruh Al-Quran Karena Kalau Cuma Melihat Kulit Al-Quran Kulit Sudah Paling Purani Sehingga Orang Lain Yang Mestinya Harus Dia Imani Sebagai Pendamping Al-Quran Justru Dianggap Telah Jauh Menyimpang Dari Al-Quran Sehingga Harus Diperangi Dan Harus Dihabisi Dilenyapkan Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Baik Terima kasih Banyak Bapak Sekalian Kalau Ada Tanya Satu Lagi Sebelum Kita Tutup Kalau Tidak Ada Berarti Bapak Sekalian Kita Sampai Di Sini Kita Aturkan Terima kasih Banyak Syukran Ketira Kepada Ustaz Habib Ali Umar Al-Habsih Dari Bangil Dengan Doa Semoga Allah Memanjangkan Usia Beliau Dan Senantiasa Menyertai Kita Umat Dengan Berbagi Ilmu Kepada Kita Semuanya Dan Kita Senantiasa Berharap Kepada Untuk Kita Undang Kembali Untuk Berbagi Ilmu Terima kasih Banyak Sekali Lagi Mohon Maaf Atas Segala Kekoran Kami Menerima Antum Di Sini Semoga Kita Berjumpa Kembali Terima kasih Banyak Kepada Bapak Ibu Juga Yang Telah Hadir Pada Pertang Hari Ini Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Habib Terima kasih Habib Terima kasih